Intro Strawberry atau Strawberry merupakan tanaman buah berupa herba yang ditemukan pertama kali di Chile, Amerika Serikat. Spesies Strawberry Fragaria Kiloensis mulai menyebar ke negara Amerika, Eropa, dan Asia. Jenis Strawberry Fragaria Kiloensis inilah yang pertama kali masuk ke Indonesia. Buah mungil berwarna merah dan terdapat bintik hitam ini sangat baik juga untuk kesehatan. Bagaimana tidak, buah yang satu ini juga bisa diolah menjadi berbagai jenis minuman seperti jus, atau menjadi pelengkap beragam kue seperti pancake hingga puding. Rasanya yang asam dan sedikit manis membuat masyarakat menyukai buah strawberry. Buah cantik ini juga dijadikan bahan baku untuk selai, sirup, hingga aiskrim. Buah strawberry tak hanya memiliki rasa yang segar serta bentuk yang cantik, namun aroma harum pada buah strawberry menjadi daya tarik tersendiri yang bisa diolah menjadi produk kecantikan seperti lotion, parfum, atau bahkan shampoo. Buah strawberry yang tumbuh subur di daerah pegunungan Ciwidei Kota Bandung ini memiliki kandungan nutrisi dan vitamin yang ada di dalam buah strawberry. Membuat buah ini sangat efektif, dipercaya bisa menjaga berbagai penyakit, serta membantu memelihara kecantikan kulit. Pemirsa Ayu Hidup Sehat, mau tahu apa manfaat strawberry untuk kesehatan? Ada baiknya simak penjelasan berikut ini. Buah strawberry, ini buah yang identik dengan buah cinta, Tershila. Oh iya, karena bentuknya seperti hati atau bagaimana? Love kan, seperti hati, dan ini merah merona. Dan saya suka sekali nih, Tershila, strawberry. Cuma masalahnya, buah ini kan kadang ada asemnya. Nah, saya nih ada sakit mah nih. Karena banyak yang bilang, kalau punya sakit mah, ini nggak boleh makan strawberry. Oh iya, tapi mungkin pemirsa di rumah punya pengalaman sakit mah juga. Dan biasanya nih, kalau misalnya sakit mah, itu jadi takut makan strawberry. Tapi untuk mengatasinya, katanya dikasih gula sedikit, atau dikasih coklat. Katanya itu bisa membantu. Tapi kita mesti bahas nih, benar atau enggaknya ya. Langsung saja kita undang, Dr. Maria, spesialis Gizi Klinik. Siang dok. Selamat siang, Dr. Heikal. Siang dok. Ini di depan kita banyak buah cantik, strawberry. Buah yang merah merona. Nah, banyak dok mitos yang berkembang di masyarakat nih. Katanya kalau yang punya sakit mah, ini nggak boleh makan strawberry. Karena buahnya agak-agak asem. Ini mitos atau fakta dok? Sebenarnya ini mitos, karena yang ditakutkan adalah tingkat keasaman pada strawberry yang cukup mengkhawatirkan memang karena vitamin C-nya tinggi. Tetapi sekali lagi, kalau orang yang mempunyai rewired gastritis, tentunya ini harus di beda-beda toleransinya. Kalau memang mengonsumsi tingkat keasaman seperti strawberry tidak cocok dan mulai menimbulkan respon yang tidak nyaman, ya ada baiknya tidak lagi mengonsumsi strawberry atau dijadikan dalam makanan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau misalnya dikasih gula atau dikasih coklat itu membantu nggak dok? Nggak juga, karena pada rasanya di situ-situ aja. Jadi artinya boleh konsumsi strawberry, tapi asalkan jangan terlalu asam ya strawberry-nya. Dan memang perlu untuk penyesuaian tiap orang, apakah memang bisa teradaptasi dengan keasaman strawberry atau tidak, balik lagi ke masing-masing individu, masing-masing orang. Jadi harus tahu tubuh kita sendiri ya. Iya, betul sekali. Oke, mitos atau fakta selanjutnya, karena tingkat keasamannya tinggi, orang konsumsi strawberry dapat sebabkan batuk. Wah, ini mitos atau fakta selanjutnya? Mungkin ini dok, ini kan banyak butir-butir kecil nih, apakah ini bisa mengganggu rangsang batuk? Seharusnya sih enggak, ini mitos. Mitos ya? Ini mitos. Ini mitos. Jadi sebenarnya biasanya yang terkait dengan rangsang batuk karena memang tingkat keasamannya. Ya, itu cuma merangsang, tetapi sekali lagi beda orang, beda responnya. Jadi ini mitos. Mitos ya, ini tergantung juga. Tapi kadang-kadang nih strawberry ini juga suka diolah seperti misalnya sop buah yang pakai siru, pakai es. Atau jus dok, atau yoghurt nih. Jadi sebenarnya mau dapat manfaat gulanya, rasa strawberry, ataukah mau dapatkan manfaat strawberry, ya harusnya sih jangan dicampur-campur lagi dengan yang gula gitu ya. Jadi bagusnya dimakan langsung ya. Kalau dicampur dengan strawberry, rasanya mungkin ini lebih. Lebih, oke sih. Karena dalam strawberry juga otomatis kita sudah tahu banyak sekali unsur nutrisi. Iya. Dok, nah ini kan tadi saya bilang bahwa di strawberry ini banyak butir-butir kan. Nah ini mitos atau fakta dok, bahwa strawberry dapat menyebabkan alergi. Oh, ini fakta. Oh, fakta. Kenapa dok? Ini buat alergi apa ya nih dok? Jadi di dalam sebenarnya yang dikatakan alergi itu, beberapa orang yang sensitif terhadap asam salisilat. Asam salisilat. Kalau untuk mengetahui, cara mudah untuk mengetahui kalau misalnya yang bersangkutan atau orang tersebut alergi aspirin, ada kemungkinan golongan strawberry dan beri yang lain, ini juga bisa cenderung alergi. Ini bentuk alerginya apa dok? Batuk, kata-gata? Oh, sama. Mulai dari bengkak di bibir, gatal, sampai di kulit gitu ya. Jadi kalau memang ada riwayat alergi terhadap obat aspirin, hati-hati dalam mengonsumsi golongan beri termasuk strawberry. Oke, ini masyarakat pasti jadi takut nih dok. Ini kalau misalnya kasusnya sedikit, itu tetap menimbulkan alergi atau mungkin dalam porsi yang banyak dok? Kan nanti tau-tau, jadi doer bibirnya akan ada alergi. Kalau memang ada bakat alergi, jadi rasanya sedikit aja pun, ini juga ada risiko untuk menimbulkan gejala yang timbul tadi ya. Jadi lebih baik dihindari dok ya. Iya, betul sekali. Oke, mitos atau fakta selanjutnya, orang dengan hipertensi ini pantang makan strawberry. Wow, ini mitos. Mitos sih. Justru seharusnya di dalam strawberry ini karena kaya akan vitamin C, kemudian kaya akan antioksidan seperti flavonoid, quercetin, itu nama-nama kerennya gitu ya. Ini sebenarnya ikut serta membantu, apa namanya? Mengendalikan. Betul sekali, ke LDL, kemudian pembuluh darah, ya menjadi lebih baik. Kemudian LDL yang kita kenal, kalau jumlahnya naik, banyak otomatis kita menyebutnya fungsinya menjadi kurang baik gitu ya. Jadi di dalam antioksidan, di dalam strawberry, mampu untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol. Kemudian juga buntut-buntutnya memang kalau ada antioksidan, biasanya kita sambutkan dengan kendali hipertensi. Oke, jadi tadi mitos dok ya, justru strawberry karena dia mengandung antioksidan, bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah juga dok ya. Iya, betul sekali. Tapi tentunya konsumsinya stroberinya aja ya dok, karena kalau misalnya, kalau seperti ini nih dok, ini rasanya ini banyak, stroberinya cuma sekedar perasa ya. Jadi memang hati-hati, karena yang kita harapkan sih yang masuk adalah stroberi yang segar, bukan stroberi berupa perasa di dalam. Sudah di proses ya. Karena ini kita harus pikirkan lagi tepungnya, gulanya. Oke, kalau misalnya ini dok, ini yogurt rasa stroberi, itu masih ada manfaatnya gitu? Ya, banyak sekali, asalkan kita pertimbangkan apakah ini ada tambahan gula yang berlebihan atau tidak. Nah, ini dok, ada lagi nih dok, mitos yang berkembang di masyarakat, katanya stroberi bisa meningkatkan gairah seksual. Mitos atau fakta? Ini fakta. Tapi ditahan dulu dok, kenapa? Penjelasannya nanti dok. Kenapanya ditahan dulu, karena kita akan bahas setelah ini, tetap di acara Ayo Duh Sehat. Terima kasih telah menonton! Buah stroberi memang menjadi primadona di berbagai kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Bentuknya yang indah serta rasa segar pada buah asal Amerika ini juga membuat sederet artis manca negara terpincut untuk memakan buah ini. Stroberi memiliki kandungan antioksidan tertinggi yang ternyata justru baik dikonsumsi saat Anda sedang melakukan diet. Seperti artis cantik Kim Kardashian yang melakukan diet ekstrim usai ia melahirkan. Kim tak segan-segan hanya memakan buah stroberi selama berminggu-minggu. Artis yang memulai karirnya pada tahun 2007 silam di serial Keeping Up With The Kardashian ini bahkan mengisi menu makan siang dan makan malamnya hanya dengan memakan buah stroberi. Hal ini dilakukan oleh istri Kenya West demi mengembalikan bobot tubuh idealnya. Tak hanya dua artis cantik internasional saja yang memakan buah stroberi sebagai menu diet hariannya. Ada pula artis asal Indonesia yang menginginkan buah setegar ini saat sedang hamil. Ya, Lissis Priscilia atau kerap dikenal dengan Sissi Priscilia. Artis yang sempat eksis sebagai pemeran utama di layar lebar cinta Puccino ini hanya ngidam buah stroberi. Hal ini terjadi di saat kehamilan anak pertamanya pada tahun 2013 silam. Rifat Sungkar, suami dari artis cantik ini mengakui saat hamil muda Sissi tak menginginkan makanan aneh selain meminta buah stroberi. Iya, tadi tuh artis ya yang memanfaatkan stroberi untuk membantu menurunkan berat badan. Dan terutama abis melahirkan untuk Kim Kardashian katanya hanya makan stroberi saja. Nah itu dampaknya gimana tuh dok kalau cuma makan stroberi saja? Tapi emang bisa dok ya membantu untuk turun berat badan? Ya ini harus hati-hati karena kalau penggunaan berkepanjangan dan hanya kita mengonsumsi stroberi saja otomatis kita tidak memberikan kesempatan tubuh kita mendapatkan sumber nutrisi yang lain. Jadi ada resiko defisiensi saat nutrisi yang lain. Jadi memang kalau ingin turun berat badan mesti kombinasikan dengan yang lain dok ya termasuk olahraga. Nah yang tadi dok, tadi kan katanya fakta nih stroberi bisa meningkatkan gerak seksual. Kenapa dok? Karena di dalam stroberi ini selain antioksidannya yang kuat juga mengandung kita sebut selenium. Kemudian juga lengkap dengan zinc. Nah karena kadarnya yang cukup di dalam stroberi apalagi kalau kita mengonsumsinya dalam jumlah 100 gram. Itu bapak baca. Ini mencukupi kebutuhan tubuh yang tubuh perlukan otomatis ya tadi termasuk kerja hormon. Salah satunya ke tadi ya hormon ke laki-lakian. Iya testosteron ya. Nah mungkin penonton di rumah penasaran nih ini selenium dan zinc ini bermanfaatnya hanya untuk menaikkan gairah seksual laki-laki atau untuk wanita juga benar ya. Nah karena perempuan juga tahu. Iya betul sekali sebenarnya tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan karena kita berbicara adalah ini meningkatkan bahasanya tingkat kesuburan. Oh oke. Ya benar ya tingkat kesuburan jadi biasanya tingkat kesuburan kemudian kita sandingkan sangkut-pautkan dengan tadi gairah seksual. Jadi bisa membantu juga untuk program mendapatkan keturunan ya. Iya asalkan digunakan dengan baik ya. Bukan dibikin waffle ya. Iya betul dari stroberinya dari permen stroberi dari biskuit stroberi itu kurang tepat. Mitos atau fakta selanjutnya nih dok katanya penderita encok ini tidak boleh makan stroberi. Ini mitos atau fakta nih dok? Iya. Ini mitos. 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 Karena kalau encok ini kan kita sangkut-pautkan dengan asam urat tinggi. Betul. Benar ya asam urat tinggi sebenarnya kita menghindarkan adalah makanan yang purinnya tinggi yaitu jeruan, daging merah gitu ya. Jadi purin ini semacam protein dok ya? Iya ini sebenarnya hasil metabolisme protein yang jika berlebihan orang-orang tertentu kemudian cenderung menimbulkan itu penumpukan asam urat. Oh oke. Orang ada yang nyebutnya encok. Iya. Tetapi yang harus diperhatikan karena di dalam stroberi ini tinggi namanya asam oksalat. Ini sebenarnya juga ada anjuran bahwa kalau encoknya tadi memang sudah amat berat, selain memang harus diobati, memang kita harus mengurangi juga makanan yang tadi purin tinggi termasuk yang asam oksalatnya tinggi supaya ini memperingan, mengurangi ini gejala yang nggak enak encok-encok tadi. Dan bagaimana dok dengan gangguan pencernaan? Karena ada yang mengatakan bahwa kebanyakan makan stroberi bisa sebabkan gangguan pencernaan. Mitos atau fakta dok? Ini mitos. Mitos. Iya. Dan sebenarnya masyarakat harus tahu nih, kebanyakannya itu tuh sebanyak apa? Bagaimana sebanyak ini atau gimana dok? Iya. Rata-rata yang sebenarnya dianjurkan adalah sekitar 100 sampai 160 gram. Itu berapa biji dok? Rata-rata yang ada di sekitaran kita memang sebesar ini ya. Memang sebesar ini. Ada yang kecil, ada yang besar sekali. Nah kalau yang ukuran rata-rata seperti ini, 100 gram itu sekitar 5 sampai 6. 6 biji ya? 5 sampai 6. Ya, itu anjurannya. 100 gram segini ya? Karena dari 5 sampai 6 ini, kita sudah mendapatkan tadi vitamin C yang tubuh perlukan adalah sekitar 75 sampai 90 miligram. Dan ini sudah terkandung di dalam stroberi 100 gram kurang lebih ya. Jadi 5 sampai 6 buah stroberi. Jadi memang cukup aja ya. Biasanya kita gunakan buat jus kan? Jus atau campuran topping mungkin untuk salad buah. Kalau misalnya tadi tuh artis-artis pada pakai untuk diet, jadi otomatis lebih banyak tuh dok. Oke, itu gimana deh? Jadi yang dicari adalah karena kalorinya rendah, seratnya tinggi, ini ada sensasi mengenyangkan. Selain itu juga serat yang ada di dalam stroberi ada yang namanya pektin. Pektin? Pektin ini serat larut. Serat larut. Tadi juga ini gunanya untuk menurunkan kadar kolesterol yang jahat di dalam tubuh kita. Jadi kaitannya sama pencernaan, ini sebenarnya stroberi ini sehat untuk pencernaan. Apalagi misalnya ditambah dengan konsumsi campuran di yoghurt, contohnya. Yoghurt kita kenal juga untuk menyehatkan pencernaan. Jadi bagus sekali. Jadi stroberi ini selain dia mengandung vitamin C tinggi, dia juga mengandung serat ya? Serat yang tinggi. Yang bisa menyehatkan pencernaan. Betul sekali. Hati-hati aja. Kalau memang seseorang sudah didiagnosis, ini ada radang usus. Oh, mesti dibatasi. Nah, karena tadi bukan hanya stroberi aja sih ya. Serat yang terlalu tinggi ini juga perlu. Dibatasi ya? Ya, mungkin ada baiknya untuk menanyakan ke dokter. Ini bolehkah saya mengonsumsi serat yang cukup tinggi. Oke, selain itu nih dok, kita masih ada mitos atau fakta yang katanya jantung sehat dengan konsumsi stroberi. Oh, ini fakta dok. Kenapa dok? Ya, tadi karena salah satu penyebab yang menyehatkan jantung kalau fungsi pembuluh darahnya ini sehat. Ya, selain hipertensi terkendali, fungsi pembuluh darah sehat, kemudian kita juga bisa mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah, ya otomatis kita bisa mendukung kerja si jantung lebih sehat. Jadi salah satunya dengan memasukkan stroberi ke dalam asupan makanan kita sehari-hari, ini tentunya oke banget. Nah, dok, dari semua manfaat stroberi, kalau kita kupas, apa nih kandungan gizi stroberi? Kalau dikupas, kerjaannya banyak ya? Banyak ya. Kalau stroberi kecil-kecil dikupasin gitu, tapi hal yang perlu diperhatikan ya untuk pencinta stroberi, karena gini, stroberi ini kan buah yang mudah sekali, pesticida. Ini ya, ternyata kita ada kabar ya, ada breaking news, karena ada kabar yang mengabarkan bahwa ada jembatan yang amrol di sisi yang menghubungkan kecamatan Kabupaten Tuban dengan Lamongan, dan saat lagi kita akan menampilkannya, informasinya di breaking news, sesaat lagi bersama Suci Mentari. Sampai jumpa. Sampai jumpa.